Sebuah truk fuso bermuatan alat berat ekskavator tujuan memuju tengah Sulawesi Barat mogok dan menutupi sebagian badan jalan di jalur Trans Sulawesi. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas terganggu. Kemacetan arus lalu lintas ini terjadi di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin pagi. Satu ini truk fuso bermuatan alat berat ekskavator dari arah Makassar tujuan Mamuju Tengah tiba-tiba mogok total dan menutupi sebagian badan jalan. Akibat truk mogok ini arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi terganggu. Ratusan kendaraan dari arah Makassar maupun sebaliknya terpaksa antri melintas. Menurut salah seorang warga, truk fuso ini telah mogok sejak pagi. Warga sempat berusaha memindahkan truk dengan cara didorong. Namun karena beban muatan yang cukup berat, membuat usaha warga tak membuahkan hasil. Mati hari ini kesitian, jadi stabil gak bisa, gak kesih dulu lagi. Iya, itu ini kendalanya kasih yang. Ini mobilnya? Mau ke topo ini? Oh ke topo ini? Iya. Wah, ini aja. Ini mineralnya topo dari atas itu. Hingga berita ini diturunkan truk tersebut masih berada di tengah jalan. Petugas kesulitan memindahkan truk dari badan jalan. Para pengendara berharap mobil tersebut bisa segera dievakuasi ke luar badan jalan agar arus seluruh lintas bisa kembali lancar. Dari Polewali Mandar, Abdul Jalal, Ainews melaporkan.